Intro Tak hanya sekedar penutup aurat, hijab atau jilbab kian mengikuti perkembangan zaman. Menjadikan penggunanya kian tampil gaya, cantik dan modern. Namun tetap mengedepankan kesopanan. Seiring berjalannya waktu, tren hijab mulai mengglobal. Ikut bersaing dalam bisnis fashion lokal maupun internasional. Corak dan gayanya penuh macam. Memasuki tahun 2015, tren hijab ikut alami perubahan. Kali ini model hijab simple akan menghiasi tatanan gaya para hijabers. Cari yang praktis, yang simple karena kami kan punya aktivitas yang rutinitas. Jadi pakai yang praktis aja. Pada prinsipnya penting bertutup kepala. Di tengah semakin maraknya wanita yang berhijab, semakin berkembang pula model hijabnya. Dan yang akan diprediksi nge-trend di tahun 2015 adalah gaya yang simple seperti gaya babushka yang saya pakai. Ya, babushka. Bukan nama baru dalam dunia fashion muslimah. Gaya babushka terinspirasi dari gaya wanita Rusia. Kata babushka sendiri berasal dari bahasa Rusia yang berarti wanita tua. Di sana, para wanita tua biasa menutup bagian kepala dengan sehelai scarf. Yang juga mempopulerkan gaya ini adalah seorang perancang busana asal Rusia, Ulyana Sergenko. Sementara di tanah air, alkulturasi budaya menjadikan babushka sebagai salah satu gaya hijab yang populer sejak 2012 silam. Pengaplikasian hijab babushka hanya menggunakan satu hingga dua langkah sederhana. Membuat penggunanya terlihat simple, minimalis dan elegan. Cocok untuk tampilan yang profesional. Gaya tersebut menjadi tren di kalangan hijabers. Terutama setelah beberapa desainer busana muslim menyelipkan gaya hijab babushka dalam koleksi terbarunya. Salah satunya perancang busana Dian Pelangi yang kala itu memperkenalkan modifikasi babushka. Melalui ajang peragaan busana Jakarta Fashion Week 2012 yang bertema musim dingin Rusia. Namun tidak sedikit pandangan miring menyertai tren hijab babushka. Salah satunya anggapan bahwa gaya babushka hanya berperan sebagai penutup kepala semata. Leher hingga dada tak menutup sempurna. Kalau ketutup terus lehernya naik gitu kan gak apa-apa. Yang penting baju longgar. Takutnya gini, dia pakai baju yang legging ketat. Ini kayak ikat sini aja. Terus kelihatan untuk tubuhnya itu ya memang harus ditutup pakai pasmina. Warna apa aja, model apa aja, gaya apa aja, mau arah ke timur tengah, ke Afrika, ke Amerika, ke Eropa, ke Cina, ke mana aja. Sah-sah aja. Yang penting untuk tepi aurat tidak memperlihatkan tubuh untuk lekuk-lekuk tubuh. Tidak ketat. Tidak berbelah-belah. Oh berbelah kayak ciong sam, silahkan aja. Tapi kita bisa pakai antisipasi celana atau rok. Meski demikian, banyaknya permintaan menjadikan tren hijab babushka masih berada dalam jejeran fashion muslima tanah air. Adalah Norma Hauri yang kembali mengusung tren babushka di tahun 2015 ini. Ia memperkenalkannya pada ajang Jakarta Fashion Week 2015 lalu dengan tema Winter Palace Rusia. Ada banyak cara agar pengguna babushka bisa tetap tampil syar'i. Nah, Mbak Norma, kan kalau misalnya kita lihat nih udah jadi nih ya. Kalau misalnya model babushka itu kan kita tahu gak menutupi dada gitu ya. Mengakali supaya tetap syar'i itu gimana sih? Mengakali untuk tetap dia tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Kalau mau ada baju yang ada pinggangnya, mau pakai babushka gitu, dia harus agak diturunin supaya dia menutupi bagian dada. Nanti si ornamennya itu diturunin ke bawah dan ujungnya tuh jangan dikebelakangin, biarin aja dia menutupi seperti itu. Kalau gak dari bajunya, dari kerudungnya itu tadi diturunin itu ya, yang pertama tadi. Iya, betul. Babushka kian sempurna dengan penggunaan material satun dan sutra, juga organdi yang bisa melengkapinya. Sementara coraknya, tak ada ciri khusus. Bunga-bunga, abstrak hingga polos non-simple bisa jadi pemanis hijab ini. Penggunanya bisa mengaplikasikan babushka dengan beragam gaya. Gaya babushka seperti ini bisa menjadi pilihan bagi para muslimah untuk tetap tampil trendy. Meskipun dikenal dengan model yang agak pendek dan kurang menutupi bagian dada, tapi ternyata gaya wanita Rusia ini bisa diakali seperti ini agar tetap syari. Anissa Fika Sari, Nugrah Anto, Margo, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.